KAMPANYE Calon Presiden, Capres, Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, memilih salah satu desa di Merauke sebagai tempat memulai kampanye. Pada kesempatan itu, Ganjar mempromosikan program unggulan satu desa, satu Vaskes, satu Nakes. Ganjar mengungkapkan, alasannya memilih untuk memulai kampanye dari sebuah desa di ujung timur Indonesia karena ingin menyampaikan pesan kuat tentang komitmen pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud untuk mendahulukan desa dalam pembangunan. Hal itu tidak terlepas dari latar belakang pasangan Capres-Cawapres ini yang sama-sama Wong Deso alias dibesarkan di desa. Dia menjelaskan, program unggulan satu desa, satu Vaskes, satu Nakes bertujuan untuk menyehatkan warga desa. Itu sebabnya, Ganjar Mahfud ingin setiap desa memiliki satu fasilitas kesehatan, Vaskes, yang memadai, serta minimal satu tenaga kesehatan, Nakes, yang mumpuni. Menurut Ganjar, masyarakat memang mendambakan layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah dan baik. Untuk itu, program satu desa, satu Vaskes, dan satu Nakes akan didahulukan di desa-desa tertinggal, terdepan dan terluar, 3T. Menurut Ganjar, sakit menjadi kekhawatiran utama masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Pasalnya, anggota keluarga yang sakit menjadi tidak produktif. Di sisi lain, anggota keluarga yang tidak sakit ikut tidak produktif karena harus merawat yang sakit. Maka idealnya, di setiap desa ada satu fasilitas kesehatan yang layak dan minimal satu orang tenaga kesehatan profesional. Dengan demikian, menurut Ganjar, masyarakat desa bisa menjadi lebih sehat, semakin produktif, dan akhirnya lebih sejahtera. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.